Asal-usul Kerajaan Pajang Kesultanan Pajang atau Kerajaan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keratonya pada masa ini tinggal tersisa berupa batas-batas fondasinya saja yang berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Berita Kuno Tentang Pajang Pada zaman Jawa Kuno, kawasan antara Gunung Lawu dan Merapi di daerah pedalaman Bengawan Solo yang bermuara ke Laut Jawa di dekat Gresik, merupakan wilayah yang kurang berpotensi untuk bidang ekonomi dan politik, dibandingkan dengan daerah Mataram di sebelah baratnya. Raja-raja Jawa Hindu khususnya, yang selama berabad-abad sebelum dan sesudah tahun 1000 Masehi, memerintahkan pembangunan candi-candi di Jawa Tengah bagian selatan, lebih memilih tempat singgah sana mereka di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Lautan Hindia daripada di daerah aliran Bengawan Solo. Sebagian besar prasasti raja-raja yang masih tersimpan, memberitakan tempat-tempat bersejarah di Jawa Tengah bagian selatan. Kebanyakan wilayah tersebut terletak di daerah Mataram dan Kedu atau sekitarnya. Satu catatan yang berhasil diketahui ialah pada prasasti panumbangan dari tahun 903 Masehi. Prasasti tersebut menerangkan mengenai penyeberangan sungai dengan perahu tambang, karena terdapat jalur perdagangan yang bersilangan dengan bagian pedalaman Bengawan Solo di Wonogiri saat ini. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-10, daerah kekuasaan Raja-raja Jawa Hindu di Mataram lama juga meliputi daerah hulu Bengawan Solo. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys! Diperkirakan jalur perdagangan lama di dekat daerah panumbangan yang memotong sungai Bengawan Solo tersebut, merupakan salah satu jalan penghubung antara Jawa Tengah bagian selatan dan daerah di sebelah timur yang terletak di daerah Madiun saat ini. Jalan penghubung antara daerah sepanjang pantai selatan Jawa, yang melewati lereng selatan gunung-gunung besar seperti Lau, Wilis dan Semeru, memiliki peran penting dalam sejarah politik ekonomi di Jawa. Asal-usul Nama Negeri Pajang telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dijuluki sebagai Tanah Mahkota pada abad ke-14. Menurut Negara Kereta Gama yang ditulis tahun 1365, bahwasannya pada zaman tersebut, adik perempuan hayam muruk bernama asli Diah Nertaja menjabat sebagai penguasa Pajang, bergelar Batarai Pajang, atau disingkat Bere Pajang. Diah Nertaja merupakan ibu dari Wikramawardhana atau Bere Mataram, yaitu Raja Majapahit selanjutnya. Berdasar naskah-naskah babat, bahwa Negeri Pengging disebut sebagai Cikal Bakal Pajang. Disebutkan bahwa Pengging sebagai kerajaan kuno yang pernah dipimpin Prabu Anglingdria, musuh bebuyutan Prabu Baka, Raja Perambanan. Kisah ini dilanjutkan dengan dongeng berdirinya Candi Perambanan. Ketika Majapahit dipimpin oleh Brawijaya, bahwa nama Pengging muncul kembali. Dikisahkan bahwa putri Brawijaya yang bernama Ratna Ayu Pembayun, diculik Menak Dali Putih, Raja Belambangan, Putra Menak Jingga. Muncul seorang pahlawan bernama Jaka Sengara yang berhasil merebut sang putri dan membunuh penculiknya. Atas jasanya itu, kemudian Jaka Sengara diangkat oleh Brawijaya sebagai Adipati Pengging, dan dinikahkan dengan Ratna Ayu Pembayun. Jaka Sengara kemudian bergelar Adipati Andaya Ningrat. Berdirinya Pajang Pajang terlihat sebagai kerajaan pertama yang muncul di pedalaman Jawa, setelah runtuhnya kerajaan Islam di daerah pesisir. Menurut naskah babat, Andaya Ningrat gugur di tangan Sunan Gudung saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya, yang bernama Raden Kebokenanga, bergelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan kerajaan Demak. Beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Jaka Tingkir, setelah dewasa justru mengabdi ke Demak. Prestasi Jaka Tingkir yang cemerlang dalam ketentaraan membuat ia diangkat sebagai menantu Terenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Adi Wijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Pengging, sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Kelaten, Tingkir atau daerah Salatiga, Butuh, dan sekitarnya. Sepeninggal Sultan Terenggana tahun 1546 menjadi awal mula permasalahan muncul di Jipang Panolan atau Bojonegoro dan Pajang. Kedua wilayah di Jawa Tengah itu sama-sama menuntut hak atas tahta Demak. Arya Panangsang, keponakan Sultan Terenggana, yang memerintah Kadipaten Jipang berusaha menguasai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa tersebut. Namun penguasa Pajang, Jaka Tingkir, menghalangi usahanya. Konflik pun meluas. Diceritakan Serat Kanda, Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Terenggana karena menikahi Ratu Mas Cempaka. Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adi Wijaya. Secara keturunan, jelas ia tidak memiliki hak apapun atas Demak. Tetapi tidak lama setelah pemakaman Sultan Terenggana, Jaka Tingkir mengumumkan kekuasaannya di Demak. Pengangkatan mendadak Jaka Tingkir itu dilakukan berdasarkan pilihan rakyat Demak Bintara dan persetujuan seluruh Adipati bawahan Demak. Ia lalu memerintahkan agar pemerintahan Demak dipindah ke Pajang. Seluruh benda-benda pusaka di Demak juga tak luput dari perpindahan tersebut. Sebagai pewarisah Demak, Sunan Prawoto seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Terenggana. Tetapi ia diceritakan tidak ingin naik tahta dan secara sukarela menjadi priai mukmin atau susuhunan di wilayah Prawata adalah desa di kecamatan Sukolilo, Pati, sebuah pasanggarahan yang digunakan Raja Demak selama musim hujan. Hal itulah yang kemudian mempermudah Jaka Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya Sunan Prawoto naik tahta. Namun Sunan Prawoto kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Panangsang, Bupati Jipang tahun 1547. Setelah itu, Arya Panangsang juga berusaha membunuh Adiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Adiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Adiwijaya selanjutnya merebut tahta Demak lalu mendirikan Kesultanan Pajang. Pada tahun 1568, wilayah Pajang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri sejak kematian Sultan Trenggana. Pada tahun 1568, Adiwijaya dan para Adipati Jawa Timur dipertemukan di giri kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para Adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiriakrama dari Surabaya dinikahkan dengan Putri Adiwijaya. Negeri kuat lainnya, yaitu Madura juga berhasil ditundukan Pajang. Pada tahun 1617 hingga 1618, timbul pemberontakan besar di Pajang melawan kekuasaan Sultan Agung. Pemberontakan tersebut dibantu oleh sekelompok masyarakat yang tidak puas di Mataram. Setelah bencana tersebut, sisa-sisa daerah Pajang selama sebagian besar abad ke-17 menjadi lemah terhadap perkembangan ekonomi dan politik, sampai ketika cucu Sultan Agung, Mangkurat II, terpaksa meninggalkan tanah warisannya, Mataram. Ia kemudian memerintahkan membangun istana kerajaan yang baru, Kartasura, di Pajang.